tuas ini tidak ditarik itu masuknya gigi satu jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh subscriber dan viewer dimanapun anda berada untuk kali ini saya kasih tips bukan perbaikan tips dari saya untuk menghidupkan mobil expander itu tidak seperti mobil-mobil yang lain bro jadi di Mitsubishi Expander itu kalau menghidupkan itu harus di-coupling kaki kiri itu nginjak coupling dan kontaknya itu baru bisa di-stutter tapi kalau tidak di-injak couplingnya itu tidak bisa dihidupkan contoh seperti ini ini kalau langsung tidak bisa di-stutter tapi kalau di-injak couplingnya ini penuh di-injak penuh nah itu bisa di-stutter oke dan satu lagi untuk Mitsubishi Expander untuk gigi pro-snelengnya itu kalau gigi atretnya itu arahnya ke depan mentok kiri ke depan tapi itu dengan ditariknya tuas yang ada di bawah ini tarik ke atas itu baru bisa untuk gigi mundur kalau tuas ini tidak ditarik itu masuknya gigi satu jadi spesialnya Mitsubishi Expander ini gigi satu sama atret itu menyatu cuma bedanya kalau mundur ini ditarik ditarik seperti ini jadi kalau mundur ini ditarik untuk mengembalikannya juga ini juga ditarik tapi ini kalau tidak ditarik masuknya gigi satu itulah bedanya Mitsubishi Expander dengan yang lain itu beda jadi tips dari saya itu untuk supir yang belum pernah memakai Mitsubishi Expander mungkin ini informasi yang sangat penting ya jadi nanti tidak malu-maluin kalau di jalan pakai mobil orang lain itu tips dari saya untuk yang lain sama seperti mobil-mobil yang lain untuk cara untuk seluruhan itu sama yang bedanya cuma untuk menghidupin sama di gigi rosnelang ini oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati